posisi tubuh yang paling berharga dihadapan Allah adalah pada saat sasara sedang sujud tidak ada posisi yang paling berharga dihadapan Allah selain posisi sujud maka perbanyaklah sujud maka perbanyaklah sujud kan begini ada seorang sahabat ditanya ya fulan salni wahai fulan mintalah sesuatu kepada aku rasul menanyakan kepada seseorang supaya dia minta kepada rasul minta sesuatu kira-kira kalau kita begitu minta apa ya kalau rasul bilang kepada kita wahai fulan kalau ada namanya Dodi Don cek Rasulullah Don minta nanti outis apa yang kau minta dari saya kata Rasulullah kira-kira minta apa kita Hai ah rambayan ternyata jawabannya benar ketika ada seseorang ditanya ya fulan salni wahai fulan silahkan minta apa yang kamu mau daripada aku begitu kata Rasulullah kata si fulan tadi uridu morofa kota kapil jannah ya Rasulullah sentahana permintaan saya saya ingin menemani kamu di surga Hai saya ingin menemani mau di surga hebat nggak jawabannya ditanya ada yang lain nggak cukup itu aja ya pinter banget ya luar biasa kemudian kata-kata dia ya fulan fa'inni ala dhali kebikafratis sujud ya aku akan bantu supaya engkau dekat dengan aku di akhirat nanti tapi engkau perbanyak melaksanakan suhuk sujud sujud dimana adanya di sholat sholat yang paling banyak rakan atas sholat apa sholat sholat sunnah sholat Aifaru mengasau ke 17 rakan atas kan jadi tidak ada kesempatan bagi kita memperbanyak rakan atas kecuali rakan atas sholat sholat sunnah Aifaru mau ditambah rakan atas temenang di rakan atas wajan ayamah sakali olahraga subuh-subuh pecepat rakan atas duhur capek dua rakan atas temenang gitu kekewek begitu jadi tiada perilaku yang paling berharga tiada posisi tubuh yang paling berharga seseorang dihadapan Allah selain sujud sujud adanya di sholat berarti banyak sujud banyak banyak sholat berarti banyak sujud banyak sholat sholat yang lima waktu dipertahankan plus sholat-sholat yang lain supaya banyak sujudnya karena memperberanya kerakangat sholat gitu ya nanti sekalian Allah muliakan jadi apa namanya perbanyaklah sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala